Hari ini aku mau memperkenalkan produk Bravia yang terbaru, line-up di 2017, yaitu ada W660E. Kalau ngomongin TV, berarti kita ngomongin ke kualitas gambar, karena didukung sama prosesor gambar, prosesor X-Reality Pro. Dari clarity-nya, kemudian dari color-nya, dan juga dari contrast-nya. Jadi, untuk seri Full HD saat ini, ini benar-benar pas banget untuk jadi pilihan konsumen yang ingin mengganti TV lamanya. Dan berbicara soal pengalaman menonton saat ini, untuk televisi line-up Sony di seri yang Full HD atau 2K, kita juga bisa expand ke resolusi yang lebih bagus di mana. Kita hanya di 4K HDR, tapi untuk konten-konten yang 2K HDR itu sudah bisa di-playback di sini. Kita bisa menikmati dari sumber mana aja sih? Pertama, kita bisa menikmati dari sumber USB, kalau memang sudah ada konten 2K HDR-nya. Kemudian yang kedua, dari streaming YouTube. Yang ketiga itu dari Netflix, video streaming. Tapi, kemudian kalau kita terkoneksi dengan PS4, kita juga bisa menikmati konten ataupun game yang beresolusi HDR. Untuk W660, ini sudah dilengkapi dengan Full Internet TV Service. Jadi, remote-nya sendiri, itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan shortcut button untuk YouTube dan juga untuk Netflix. Jadi, seketika saya ingin streaming YouTube, saya tinggal klik aja tombol YouTube. Nah, kemudian saya bisa akan dengan mudah mem-playback konten. Contohnya, YouTube. Kemudian, kalau dari segi interface-nya, kalau kita lihat dari sebelah sisi kiri, untuk menu-menunya itu sudah simple dan juga colorful. Jadi, bisa dibedakan dari warna-warnanya. Kalau kita masuk ke All Apps, pastikan TV-nya harus koneksi dengan internet dulu. Jadi, kalau sudah terkoneksi dengan internet, maka kita akan bisa melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dinikmati. Kita juga bisa browsing di TV tersebut. Jadi, kalau misalnya dilihat dari All Apps di sini, kita akan menemukan internet browser. Nah, kelebihannya apa? Untuk W660 atau TV di tahun 2017 ini, loading-nya sudah sangat cepat. Dan di sini saya sudah koneksikan dengan wireless keyboard. Saya bisa menggunakan keyboard dan dengan mudah sekali dan cepat untuk kita mencari apa yang ingin kita cari di internet browser. Kalau misalnya kita mau sharing foto ataupun video, kita bisa menggunakan fitur yang sebenarnya sudah ada di versi atau di seri yang sebelumnya, yaitu Screen Mirroring. Kita bisa sharing melalui Screen Mirroring ini dan juga bisa koneksi smartphone kita menggunakan kabel yang sangat simple banget, hanya menggunakan kabel USB. Nah, bagaimana sih cara koneksinya? Itu sebenarnya simpel banget. Jadi, kalau sudah ada USB yang terhubung ke televisinya, kemudian smartphone kita hubungkan dengan kabel tersebut, nah, dia akan berubah ke kategori. Jadi, kalau sudah masuk di kategori, kita bisa lihat foldernya dan kita bisa lihat memperbaik apa, musik, foto, video, atau melihat foldel-foldel lainnya yang pastinya sangat mudah banget untuk digunakan. Jadi, dari segi desainnya, dia sudah lebih slim, plus juga dilengkapi yang namanya kabel manajemen, kabel adaptor ataupun kabel-kabel lainnya seperti HDMI, optik, dan yang lainnya itu yang terkoneksi dengan TV-nya, kita bisa manage di bagian belakang ini menjadi lebih rapi dan simple. TV ini dilengkapi dengan 4 perlindungan atau yang kita kenal dengan X-Protection Pro, jadi, ada 4 perlindungan di televisinya untuk memaksimalkan penggunaan televisinya dalam jangka panjang. Untuk Bravia W660 ini hadir dengan 2 pilihan IMS, yaitu 40 dan 49 IMS. Sekian untuk Bravia W660 kali ini. Terima kasih.